Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Hari ini Rabu tanggal 11 Desember Tahun 2019 Oke jadi Hari Rabu ini bagi Saya cukup spesial Ini khusus Bagi seller Lazada, bagi yang jualan Di Lazada, hari Rabu itu hari Yang cukup spesial Kenapa? Karena hari Rabu Adalah jadwalnya terima Transferan atau Jadwalnya terima hasil jualan Nah Di video kali ini saya akan Berbagi tips Berbagi pengalaman Bagaimana cara nabung Ala penjual Lazada Seperti apa videonya? Yuk tonton video ini sampai habis Sebelum saya mulai Silahkan bantu Saya dalam mengembangkan channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Agar Anda selalu Dapat notifikasi pertama Setiap kali Saya update video Khususnya untuk Video-video cara jualan Di marketplace Kenapa saya Tiba-tiba Ingin buat video ini Ini pengalaman saya Yang Udah jualan beberapa tahun Tapi gak pernah Punya tabungan Gak pernah punya simpenan Asal jangan simpenan wanita loh ya Gak pernah punya Uang Yang Ngendap Bukan ngendap Dalam market Gimana ya Gak pernah punya uang Minimal dana darurat lah Jadi ketika kita Anak kita Tiba-tiba sakit Atau Ini gak diminta ya Tiba-tiba Ada orang tua Ngapain Atau Kita lagi pengen Sesuatu Dan Danyanya cekat banget Kita gak punya Tabungan Akhirnya Saya cari cara Bagaimana Biar saya bisa Rutin nabung Oke Seperti apa Jadi gini Karena di Lazard itu Transferannya Setiap hari Setiap hari Rabu Gitu Kayak gini Entah itu pagi Siang Ataupun Kadang sore Oke Jadi misalnya Hari ini Atau Minggu ini Kita dapat Transferan Kurang lebih 11 juta ya Nah 11 juta Dari 11 juta tadi Kita keluarkan dulu Untuk modal Nah kalau di jualan Jualan produk itu kan Paling minim Biasanya keuntungan 10 persen Kalau produk saya sendiri Kurang lebih 20 persen Cuma Saya ngambil setengahnya aja Jadi Karena biasanya Ada retur itu Kita ngalamin rugi Entah itu Rugi waktu Rugi Biaya kertas Biaya listrik Dan lain sebagainya Termasuk biaya packing Packing itu Nah dari 11 juta Itu Kita potong modal dulu Kurang lebih 10 juta Jadi kalau kita Ngitung kan gini ya 11 juta 11 juta Berarti disini 100 Bagi 110 Dikali 11 juta Nah maka Modalnya adalah 10 juta Gitu Oke jelas Sampai disini Modalnya kita 10 juta Oke Nah maka Sisa dari 10 juta tadi adalah 1 juta Nah 1 juta Ingat Disini Kita tadi adalah Nabung Nah kalau saya Ada yang pertama Ada nabung wajib Ini nabung wajib itu Ada setoran yang Sudah pasti dipotong Oleh sistem Di setiap Tanggal 5 Gitu Kebetulan Saya pakai Ada BNI Namanya BNI TAPENAS Tabungan masa depan Nah ini Tabungannya Per bulan Ada yang paling kecil 150 300 550 Sampai 1 juta 350 Kalau tidak salah itu Per bulannya Jangka waktunya juga Berbeda-beda Ini kalau Kayak saya Ngambil yang 300 ribu Per bulan Itu berarti Jangka waktunya 7 tahun Nah Ini wajib Karena ini Diambil otomatis Oleh sistem Makanya Di tiap Minggu pertama Itu saya harus Sisi kan minimal Di rekening Harus ada Ya 300 ribuan Oke yang kedua Ada tabungan tambahan Nah Ini yang Saya coba belajar Yang pertama Jujur Rekening saya Itu Agak lumayan banyak Karena Untuk Belajar Nabung tadi ini Oke Jadi Di luar Dari yang Tabungan wajib BNI TAPENAS Itu Saya start Jadi ketika Sudah hari ini Hari Rabu Saya transfer Minimal 50 ribu Ke TAPENAS Jadi Satu bulan Kita usahakan Nabung Di TAPENAS 500 ribu Karena yang disini Tadi 300 Wajib Dan disini 50 per minggu Jadi kalau Satu bulan Ada 4 Berarti 50 ribu Kali 4 200 ribu Kayak gitu Kemudian 50 ribu lagi Saya sisikan Ke Deni Syariah Ini juga Di bank yang sama Kemudian 50 ribu lagi Di Rekeningnya istri Ini yang dipegang istri Kemudian Jadi Kenapa ada Rekeningnya istri Saya taruh Karena Gajinya Ditransfer Jadi uang belanjanya Ditransfer Di rekening Habisnya Tanggal berapa Ya Gak apa-apa Oke Kemudian Saya transfer lagi Di kemandiri 50 ribu Dan ke PCA ekspresi Itu 50 ribu Yang Ada 2 Rekening lagi Cuma Gak pernah Saya transfer ini Yaitu di BRI Dan di Pembangunan daerah Kayak gitu Oke Jadi kalau Dari ilustrasi ini Gitu ya Dari 1 juta Ini tadi Kepotong Ini Ini gak masuk hitungan Karena Ini Ini perbulan Bukan per minggu Sementara Kita dapat transfer Dari Lazada Itu per minggu Nah Berarti dari 1 juta tadi Kepotong ini Sebesar 250 Berarti Masih ada berapa 750 ribu lagi Nah 750 ribu Itu kalau misalnya Ada Kebutuhan rumah tangga Yang Cukup mendadak Itu Saya disini Bahasanya Emergency ya Sebenarnya Untuk emergency Yang benar-benar Darurat Itu saya simpan Di dana mandiri ini Oke Nah Itu baru kita pakai Ini Kemudian Kalau masih ada Sisa lagi Kita alihkan Ke produk Kita belikan produk Lagi Jadi bukan Produknya Bukan senilai 10 juta Tapi Senilai Lebih dari 10 juta Misalnya Kalau disini Emergency nya Kita pakai Berapa Misalnya 250 Biar gampang Hitungnya Nah Berarti di produk Kita bisa Nyesihkan Sebesar 500 Ribu Jadi Nanti Produknya Kita bukan 10 juta Tapi 10 juta 500 Kayak gitu Oke Sekarang kita Coba Hitung-hitungan Kalau Kita nabung Model kayak gini Sebenarnya Seberapa besar Tentunya Tidak terlalu besar Karena kita Nyimpannya Per minggu Cuma 50 ribu Kayak gini Tadi kan Tabungan wajib 300 ribu Per Bulan Nah ini Jadi 1 bulan Dia tetap 300 ribu Nah yang tadi Dari Per minggu Dari Beberapa Rekening Ini 1, 2, 3, 4, 5 Ini Jujur Sayang Biasanya Kadang 4 Kadang 5 Gak 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 Tapi Insyaallah Rutin Pasti saya Storein Minimal 3 Sampai 4 Rekening Oke Kalau kita Rutin Di 5 Rekening Setiap Minggunya Berarti Dalam 1 bulan Kita bisa Nyisihin 300 ribu Ditambah 1 juta Berarti 1 juta 300 Per bulan Nah Selama Setahun Itu Kurang lebih 15 600 Dan Selama 5 tahun Kurang lebih 70 78 Juta Nah Kenapa Saya Bagi-bagi Kayak gini Jujur ini Di masing-masing Rekening Itu Punya Tujuan Yang sedikit Berbeda Contoh Ada di TAPENAS TAPENAS Ini Sebenarnya Tujuannya Adalah Untuk Ngeklopin Setoran Haji Kayak gitu Jadi Sudah Dapat Nomor Porsi Kita Tinggal Apa Namanya Ngumpulin Untuk Pelunasannya Nah Sisanya Untuk Dana Darurat Dan Kurang lebih Dana Pendidikan Jadi Kurang lebih Itu Cara Nabung Ala Masdar Karena Gini Bagi saya Sebenarnya Setelah saya Belajar Dari beberapa Video Bukan Seberapa Besar Penghasilanmu Tapi Seberapa Rutin Kamu Nabung Gitu Tentu saja Ini masih ada yang kurang Dari pengeluaran ini Dari tiga ini Nah Disini Tentunya Ada Satu lagi Yaitu Jangan lupa Untuk Infact Infact Ini Ya Boleh Kalau infact Geji Berarti Untuk Zakat Kalau infact Sunah Berarti Sedekah Kayak gitu Oke Untuk Infact Saya sarankan Minimal Minimal Kalau Zakat Itu Wajibnya 2,5% Kalau Bisa Untuk Infact 10% 10% Dari Penghasilan Bahkan Ada yang Menyerahkan Sampai 20% Kalau Ini Tadi Kita Keuntungannya 1 juta Berarti 1 juta Kali 10% Itu Dapatnya 100 Ribu Rupiah Berarti Untuk produknya Kita kurangi Jadi 400 Ribu Rupiah Oke 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 Jadi itu Mudah Mudah Video ini Bisa Menginspirasi Teman-teman Jika Ada yang Perlu Ditanyakan Masih Bingung Kenapa Harus Begini Silahkan Tinggalkan Kolom Tinggalkan Komentarnya Di Bawah Dan Jangan Lupa Bantu Saya Mengembangkan Channel Dengan Cara Subscribe Like Share Dan Komentar Di Channel Ini Oke Terima kasih Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Saya Doakan Rizki Anda Makin Bertambah Berlimpah Bermanfaat Dan Yang Paling Rizkinya Berkah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye